BPKH-00-09-2023 tentang pengembalian selisih saldo setoran biaya perjalanan ibadah haji di singkat IPI kepada jemaah haji berangkat tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, Pasal 26-G dan PP5 Tahun 2018 Pasal 19 dan Pasal 39 BPKH berkewajiban mengembalikan selisih saldo BPI jemaah Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, BPKH telah melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Agama dan Bank Penerima Setoran Jemaah berangkat 2023 Pengembalian selisih saldo BPI jemaah diberikan kepada jemaah yang memiliki saldo lebih besar dari BPI yang ditetapkan masing-masing embarkasi sebagaimana tercantum pada Kepres Nomor 7 Tahun 2023 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat Disebutkan juga bahwa BPKH akan mulai mendistribusikan pengembalian lebih bayar pelunasan BPI sebagian jemaah haji tahun 2023 ke rekening jemaah Daftar nama jemaah yang mengalami lebih bayar pelunasan BPI dapat dilihat pada tautan BIP.ly Data jemaah pengembalian lebih bayar BPI 2023 Apabila terdapat nama bapak ibu dalam tautan tersebut dapat menghubungi bank penerima setoran rekening tabungan jemaah haji, RTJH setempat Disebutkan pula bahwa dalam proses distribusi pengembalian lebih bayar pelunasan BPI sebagian jemaah haji 2023 jemaah haji agar dapat berhati-hati dan memperhatikan beberapa hal dalam proses tersebut diantaranya 1. Jemaah diminta untuk tidak terpancing, terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus, mempercepat proses pembayaran tersebut di atas, agar penanganan pembayaran selisih saldo dapat berjalan lancar 2. Pembayaran pengembalian selisih saldo jemaah oleh bank penerima setoran dilakukan mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan informasi BPKH WhatsApp Contact Center Chat only 0821-9090-6002 atau email info at bpkh.go.id Terima kasih telah menonton!